halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ini masih bersama Fat Bocil ya ini kebetulan berangkat kerja tapi berangkatnya itu nantilah sekitar 4 jam lagi ya tapi ini mau ngasih sedikit apa namanya informasi ngasih sedikit informasi buat kalian semua ya Tentunya saya nggak mau nanya apa kabar kalian yang di sana baik yang di sini di Polandia maupun yang di Indonesia pokoknya dimanapun berada sebocil mengucapkan semoga baik-baik saja ya teman-temanku sekarang kan hari Senin cuy hari Senin ya mungkin tanggal berapa ini ya tanggal 14 September ya 2020 tepatnya pada hari Senin teman-temanku informasi dari Indonesia sih katanya kan sekarang PSBB itu di di dilakukan kembali ya dilakukan kembali bahkan malah katanya ini zonanya bukan merah lagi tapi zona hitam kan berarti udah nggak bisa boleh kemana-mana mungkin apa gimana gitu ya kalau Bocil sih kurang begitu paham begitu kurang begitu paham soalnya ya jarang komunikasi juga ke Indonesia iya akan gitu tapi saya harap sih kalian tetap semangat ya jangan menyerah gitu jangan menyerah pokoknya eh selalu semangat lagi tuh tentunya mungkin banyak sekali ya guys pen banyak sekali eh calon TKI ataupun TKW ya dari Indonesia yang tadinya pengen berangkat ke Polandia apa ke negara mana gitu Mestinya banyak sekali kan ya eh kalau saya ngasih saran sih tetap sabarlah gitu ya tetap sabar in alloha mangassobirin ya teman-temanku semuanya jangan menyerah jangan putus asa yang penting sabar kuncinya orang itu kan sabar kalau bisa sabar Insyaallah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar ya teman-temanku eh ngomong ini aku lagi di belakang mes guys di belakang mes nih di belakang mes itu mesnya di belakang itu itu mesnya di sana ini ternyata di belakang mes itu tempatnya sangat indah guys tuh masih alami banget ya kan masih alami sekali ini ini ada pohon yang besar ya pohon yang besar tumbang itu enggak tahu kenapa gitu tapi enggak dipakai ataupun enggak dipotong-potong ini ini masih utuh sekali ini teman-temanku indah banget tempatnya di belakang rumah ini gitu ya pokoknya kembali lagi lah ini indah Allah mangassobirin jadi orang-orang yang sebagian dari orang yang sabar itu akan dimudahkan segala urusannya ya jangan sepatah semangat pokoknya harus pendirian itu harus kuat ya guys itu dimanapun berada eh saya ada informasikan ya katanya PSBB mau dilaksanakan kembali tapi ternyata benar cuy ternyata tetap benar guys tapi eh bagi kalian semua ya tetap semangat lah ya tetap semangat gitu insya lo eh enggak lama lagi ya mungkin nanti akan normal lagi lah gitu akan normal lagi ya kira-kira guys nah bagi kalian semua ya yang ada di Indonesia khususnya gitu misalkan eh kepengen ke Polandia gitu kan apa kemana gitu yang tentunya kalau kalau menurut informasi kan eh 59 negara itu tidak boleh EWNI tidak boleh eh pergi ke negara itu ya kan artinya ditutup ya ditutupnya itu mau berapa bulan eh ini pribadi saya sih nggak begitu paham ya kan nggak begitu paham tapi alangkah baiknya yang sedang menunggu proses visa ataupun proses teh permit gitu ya tetap aja cuy kalian itu aplikan aja sama orang yang istilahnya apa yang mau proses ke sini yang memproseskan kalian ya kan banyak tuh dari Bali ya Sumantra bahkan dari Jawa Timur ya kan Jawa Tengah Cilat Sabahkan Jakarta itu kan banyak sekali di seluruh penjuru ya jadi aplikan aja kalau bikin permit itu kan lama cuy kurang lebihnya itu ya maybe two months gitu ya maybe two months gitu jadi mungkin satu bulan atau dua bulan gitu baru jadi kan lama ya kan nah syukur-syukur PSBB itu eh korona itu sepat pergilah gitu sepat-sepat hangus gitu ya jadi biar lancar semua Nah kalau udah udah disini dua bulan udah jadi tinggal aplikkan visa ya sama agensi kalian itu yang mau prosesin gitu jadi kalian tuh nggak harus eh apa eh nunggu-nunggu permit lagi tapi kalian tinggal eh menuju perjalanan bikin visa gitu ya kira-kira begitu jangan jangan sekarang karena PSBB dilakukan terus kamu patah semangat akhirnya jadi jadi nggak ikut berangkat ataupun jadi nggak mau berangkat kesini ya kan takut ketipu apa gimana yang jelaskan intinya eh kesuksesan itu ada kepada kalian ya kesuksesan ada pada kalian jadi kamu harus semangat lah pokoknya semangat gitu nah itulah kira-kira ya pokoknya kalian harus semangat ya ini semangat gitu dan bagi orang yang sudah di Polandia terimalah apa adanya ya yang penting rezeki itu halal berkah barokah itu yang dicari ya kira-kira begitulah teman-temanku teman-temanku fat gocil ya kita fat gocil ya kira-kira begitu ya teman-temanku semuanya bocil sekedar ngasih informasi segitu ya segitu harap sekali informasi itu sangat bermanfaat untuk kalian semua dan jika ada kata-kata yang tidak tidak mengenal di hati anda kalian ya kan eh saya harap bisa memaklumi ayah terhadap jika ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang pas di hati kalian gitu Pak mengucapkan mohon maaf lagi yang dibantu ya gitu kira-kira oke ya dari empat mocil eh selamat beraktifitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da daaadaaadaah daaadaah daaadaadaah tuk 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 Terima kasih.